Tetapi, apakah di pandangan masyarakat atau lelaki, perempuan yang tidak masak itu suatu kesalahan? Sudah ada Om Milih Bongso. Demi suasana yang berbeda, kita rela autan rambut ditiup angin ya Om ya. Ya sekali-sekali kita harus, kapan lagi kita bisa dalam suasana sendiri. Dulu selalu di dalam AC. Sekarang 4 bulan lockdown ya, jadi sekarang menikmati luar. Om, aku mau nanya sebagai perempuan yang tidak masak. Aku perempuan yang tidak masak dan tidak hobi masak. Malah lelaki, chef jago masak. Aku mau dengar opini Om terhadap wanita seperti aku. Hoki aja. Hoki suami tidak marah, anak tidak marah. Bayangin, kalau kamu tidak dalam kondisi yang baik, banyak orang yang semua pas-pasan, bisa nggak masak sendiri? Keadaan memaksa bisa masak. Kamu tinggal pencet-pencet, makanan datang. Kita sosialisasi memang sudah nggak bisa. Jadi, ada baiknya sekarang dalam keadaan situasi work from home, stay home, dan lain sebagaini. Ibu-ibu mulai belajar satu fakta, satu kenyataan. Dan itu memang terjadi sekarang. Buatnya ibu-ibu, akhirnya masak. Hanya saya selalu pesan, belajarnya bikin aneka bumbu. Bumbu? Jadi bumbu itu di-stop. Bumbunya disimpan. Dari bumbu, timbulnya kreasi. Protein, sayurnya apa tinggal oseng-oseng? Iya, tinggal mau masak apa, mau soto, mau apa, bumbunya dikawin silang. Sehingga diharapkan itu yang saya selalu katakan. Zaman sekarang, milenial ini, saya belum pernah dengar. Jarang sekali. Mungkin belum pernah dengar. Anak-anak yang mengatakan, Eh, masakan mama aku luar biasa. Yang ada, mama aku pintar pesan makanan. Karena zaman sekarang banyak ibu bekerja ya. Biasanya kan mereka bekerja. Dia gak pernah masalah. Sekarang di rumah. Ini kontak antara parental kontak antara anak-anak ini ini kesempat yang paling baik. Mungkin dalam waktu 4 bulan ini nanti akan banyak timbul Anak-anak mengatakan, Eh, mamaku pintar masak. Maksudnya, not bad loh dia masaknya loh. Dari situ terjadi namanya home cooking. Tetapi, apakah di pandangan masyarakat atau lelaki, perempuan yang tidak masak itu sesuatu kesalahan? Enggak. Enggak. Semua orang kan punya profesi sendiri, punya... Enggak mungkin semua orang bisa all round lah. Ada plus minus seorang progen. Ada yang menyukain. Tapi yang penting, apapun sebagai ibu rumah tangga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Apapunnya bukan masak, gak masaknya ada makanan di meja untuk keluarga. Iya. Ada makanan dan makanan yang baik. Makanan sehat. Makanan yang sehat. Dan zaman sekarang bukan lapar mata. Realita. Apa realita itu? Ya kan ada isu yang dihebuskan hiperrealita dengan realita. Dulu kan kita hiperrealita. Gak pernah belanja, tau-tau makanan jadi. Beli kopi, beli kopi udah jadi. Begitu sekarang udah di rumah, Cuma istrinya belanja, dia tanya, Berapa ini sendiri? Duh, kok cuma segini? Kopinya kok murah amat gitu. Itu realita. Karena di rumah kan gak ada service, gak ada ambian, gak ada pajak. Lebih irit masak di rumah daripada makan. Tapi itu bukan isu yang begitu. Kita kan satu waktu memang perlu bersosialisasi. Kenapa restoran itu penting juga? Restoran itu sering adalah tempat untuk bersosialisasi. Di dunia politik juga banyak hal-hal keputusan penting diselesaikan di meja makan. Kita semua sering mengotak-motakan jenis kelamin sesuai dengan pekerjaannya. Perempuan tidak salah kalau tidak bisa memasak. Tetapi tidak salah juga jika seorang perempuan mau belajar memasak. Kalau kita dulu kan gak ada fasilitas itu. Kita harus streetwise. Jalanan. Manusia. Pertemanan. 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 Pertemanan.